Kepolisian Resar Kulaten merilis jumlah kejadian langkah lantas dan tidak bidana sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat langkah lantas tahun 2021 di wilayah hukum Pores Kulaten mengalami kenaikan sepanjang 15,4% dibanding tahun 2020. Tindak bidana baik kriminalitas maupun narkoba di tahun 2021 pun juga mengalami kenaikan. Untuk tindak bidana di tahun 2020 ada sebanyak 304 perkara, sedangkan pada tahun 2021 314 perkara. Dari 304 perkara di tahun 2020 dapat selesai sebanyak 158 perkara, sedangkan tahun 2021 dari 314 perkara dapat terselesaikan 224 perkara. Untuk kasus narkoba juga mengalami kenaikan, untuk kasus narkoba tahun 2020 sekitar 59 kasus yang ditangani, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 62 perkara. Kakak lantas di tahun 2020 sebanyak 1.003 kasus, di tahun 2021 sebanyak 1.157 perkara. Jadi naik sekitar 15,4 persen. Ada pun tempat peninggal, kakak lantas di tahun 2020 sebanyak 149, dan di tahun 2021 sebanyak 132, turun sebesar 11,4 persen. Luka berat di tahun 2020 sebanyak 0,0, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 11, jadi naik 11,10 persen. Hingga saat ini jumlah tahanan, baik di pores hingga jajaran posek yang ada di Kabupaten Klaten, sebanyak 261 orang. Terdiri dari laki-laki 252 orang, dan perempuan sebanyak 9 orang. Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana, kasus narkoba, dan lakal lantas, warganet meminta pores Klaten harus bekerja lebih maksimal dalam menciptakan situasi kondusif di kota bersinar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!